Pekerja jatuh setinggi 40 kaki ketika mengerjakan prototipe dinding pembatas Trump. Itu adalah hole-in-one untuk Presiden Trump. Seorang pekerja bangunan yang tidak berhati-hati jatuh dari lubang setinggi 40 kaki di lokasi konstruksi prototipe dinding pembatas Trump di Otay Mesa pada hari Rabu. Pria itu menggali fondasi untuk salah satu prototipe dinding saat itu. Ternyata lapisan ganda kayu lapis seharusnya mencegah jenis kecelakaan ini terjadi. Keselamatan tempat kerja, checklist. Pekerja berjalan mundur dan tidak memperhatikan kemana ia pergi. Kemudian ia terjatuh dari ketinggian 40 kaki ke dalam lubang. Keselamatan di tempat kerja? Tidak. Ia dibiarkan keluar dari lubang dan diperiksa untuk luka-luka di tempat kejadian. Karena ia baik-baik saja, ia kembali bekerja. Pembangunan 8 prototipe dinding dimulai minggu ini. 6 kontraktor dari seluruh negeri memiliki 30 hari untuk menyelesaikan tembok mereka. Siapa yang akan membayar semua omong kosong ini pada akhirnya sudah pasti? Sepertinya Meksiko. Terima kasih kerana menonton!